Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabatku semua pemirsa youtube yang dirahmati Allah Semoga sahabat semua yang menyimak video ini Selalu diberikan kebahagiaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin amin Allahumma amin Para pemirsa yang dirahmati Allah Banyak sekali yang bertanya dalam kolom komentar Bisakah menggunakan pengasihan lewat media foto yang ada dalam hp Yang tentunya dilakukan dari jarak jauh InsyaAllah jika Allah berkenan Jika Allah mengizinkan apapun itu media yang anda gunakan InsyaAllah akan berhasil Siapapun anda Bagaimanapun latar belakang anda Jika anda saat ini mengalami jatuh cinta kepada seseorang pujaan anda Jika masih ragu untuk mengungkapkan rasa yang ada di dalam hati anda InsyaAllah tepat sekali jika anda mengamalkan amalan ini Jika Allah berkehendak sekali kun faya kun Maka akan berhasil Kembali saya mengingatkan kepada anda Pergunakanlah amalan ini dengan tujuan yang baik Karena Allah maha tahu atas apa yang kita lakukan Lalu seperti apa itu amalannya dan tata caranya Silakan simak video ini hingga selesai Baiklah sahabat Sebelum anda mengamalkan persiapkanlah terlebih dahulu foto target Bisa yang ada di dalam hp anda Setiap anda melihat foto target di hp anda Bajakan al-fatihah dengan niat agar orang yang menjadi target anda Terbuka hatinya Mau menerima anda Dan mau menerima cinta anda Inti dari amalan ini ketika anda membaca al-fatihah Dan sampai pada bacaan Iyekana'buduwa Iyekana'sta'in Ulangi bacaan tersebut sebanyak 41 kali Setelah itu lanjutkan kembali bacaan surat al-fatihah hingga selesai Lakukanlah cara ini berulang-ulang ketika anda melihat foto target Yang ada di hp anda Ada pun waktunya Kapan pun tergantung anda Dan tempatnya dimanapun tergantung anda berada Terkecuali di tempat kotor Insya Allah jika anda mengamalkan amalan ini Dengan penuh keyakinan Istiqamah Serta tentunya atas izin Allah Siapapun yang menjadi target anda Termasuk orang yang anda cintai Akan juga mencintai anda Demikian amalan yang dapat saya bagikan pada kesempatan kali ini Semoga bermanfaat bagi anda semua Selamat mengamalkan dan semoga berhasil Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!